Agama, seks dan kekuasaan itu sepertinya dua hal yang dikontradiksikan seolah-olah agama itu tidak ada hubungannya dengan seksualitas padahal keduanya itu menjadi bahagian penting dari kehidupan manusia termasuk di Indonesia, karena orang Indonesia itu biasanya cenderung religius tapi juga orang Indonesia sangat suka dengan seks sebetulnya Halo semuanya, kembali lagi teman-teman bersama saya Wita Wanita sekarang saya sedang berada di Frankfurt, Jerman di sebuah pameran buku terbesar di Indonesia tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya di samping saya, saya tidak sendirian kembali lagi Wita ditemani oleh salah satu tokoh yang sangat inspiratif sekali dia adalah seorang wanita super hebat namanya adalah Julia Jihad atau nama aslinya adalah Julia Surya Kusuma beliau dikenal sebagai penulis, kolumnis di Jakarta Post dan juga aktivis hak asasi manusia selamat datang Ibu Julia ya terima kasih ibu Julia Surya Kusuma bisa dijelaskan apa yang sudah pernah Anda terbitkan buku seperti apa dan karena temanya sangat kontroversional juga teman-teman saya ingin tertarik menanya lebih lanjut apakah Ibu pernah mendapatkan masalah karena tema-tema tersebut mungkin saya ceritakan dulu buku pertama yang saya terbitkan tahun 2004 itu judulnya Sex, Power and Nation itu kumpulan tulisan saya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan tahun 2012 kalau tidak salah itu dengan judul Agama, Seks, dan Kekuasaan kemudian mungkin itu yang perlu saya sebutkan kemudian Julius Jihad dalam beberapa bahasa itu kumpulan kolom saya di Jakarta Post tapi mengapa Sex, Power and Nation gitu ya karena agama, seks, dan kekuasaan itu sepertinya tuh dua hal yang dikontradiksikan seolah-olah agama ya agama itu tidak ada hubungannya dengan seksualitas padahal keduanya itu menjadi bagian-bahagia penting dari kehidupan manusia termasuk di Indonesia gitu karena orang Indonesia itu biasanya cenderung religius tapi juga orang Indonesia sangat suka dengan seks sebetulnya gitu ya kita Indonesia adalah human tapi Indonesia itu ekspresinya erotis gitu dari berbagai budayanya dari keseniannya dari artefaknya itu dimana-mana kita lihat itu dandut, relief di candi-candi kemudian kostum itu tradisional Indonesia kebaya, pakaian Bali kemudian tari-tarinya, jaipong, tari Bali itu semua tuh sangat seksual dan sensual gitu loh jadi semua itu menjadi kebutuhan manusia yang esensial tapi sepertinya sekarang ini diadu gitu sebagai sesuatu yang kontradiktif gitu jadi saya ingin membahas itu menyatukannya kembali gitu Pernahkah Anda mendapat masalah karena berani mengangkat tema ini apalagi sebagai perempuan? Sebetulnya tidak terlalu gitu sebetulnya gitu mungkin juga karena saya mengangkatnya dalam forum yang memang masih bisa menerima topik-topik itu dan juga itu lebih intelektual antara aktivis gitu ya seperti itu dan pada dasarnya orang Indonesia tuh menurut saya sih terbuka gitu seperti misalnya waktu tahun 2001 gitu saya menikah dengan seorang profesor dari Australia yang 8 tahun lebih muda daripada saya ibu-ibu tetangga saya itu tetangga di Indonesia di Indonesia itu perempuan-perempuan paralbaya sekitar 50-an gitu ya itu pada eh Yul gimana gimana punya suami lebih muda itu bisa bisa maksudnya bisa keep up gitu bisa gak tau bisa maksudnya bisa bisa seimbang gitu kalau perempuan itu sexual peak-nya puncak seksualnya itu pada usia 50-60 itu masih 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 nge-top gitu gitu dan perempuan itu maka mampu untuk mempunyai orgasme berseri gitu multiple orgasm gitu kalau laki-laki satu kali ya sudah gitu seperti itu gitu jadi itu tapi ideologi persepsi umum itu sepertinya tuh di Indonesia seolah-olah laki-laki yang lebih kuat padahal sebenarnya perempuan lebih kuat gitu loh jadi gitu tapi masalahnya kita membicarakan itu secara terbuka dan teman-teman saya yang paroh bayah itu terbuka sekali gitu buka ngomong bicaranya gitu wajh bisa dikatakan jorok gitu loh gitu bisa diceritakan apa visi-misi Anda ke depannya dalam menulis buku? ya sebetulnya visi-misi saya selama ini sama saja gitu ya untuk membuka pikiran orang untuk mencari kebenaran untuk menghilangkan bias, prasangka, salah persepsi gitu dan karena orang tuh suka ter itu ya untuk membuat, mempencerahkan gitu ya jadi apakah saya menulis tentang seksualitas, gender, atau agama dan kombinasi dari kesemuanya itu saya ingin membuka gitu orang tuh mencerahkan orang gitu itu misi saya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang itu saja ya di belakang panggung tadi teman-teman Ibu Julia sudah bercerita sedikit tentang Wita katanya dia mempunyai cerita lucu bagaimana Ibu satu anak ini anaknya adalah pria mengajarkan pendidikan seks kepada anaknya suatu kecil bisa diceritakan Ibu kepada teman-teman ya sebenarnya pendidikan seks itu sangat-sangat penting sekali sekarang ini apalagi karena itu sesuatu yang tidak bisa dibendung ya dulu saya sendiri gitu saya punya anak laki 40 tahun yang lalu anak saya sekarang sudah hampir 40 umurnya itu saya ketika dia masih bayi itu kami mandi bersama jadi saya membiasakan dia melihat ketelanjangan gitu tubuh manusia yang secara alami itu bagian dari sehari-hari jadi satu yang wajar gitu jadi kami biasa mandi berdua bertiga sama bapaknya juga gitu sampai waktu itu saya awalnya saya kalau mandi waktu dia masih bayi saya gendong dan kami sabun-sabunan terus digosok-gosok badannya gitu dia ketawa-ketawa senang sekali dia gitu ketika dia lebih besar saya melihat bagaimana dia tuh berdiri di depan saya sampai terus sampai kepalanya di atas dada saya di sesetap dada saya gitu sekitar mungkin sembilan gitu sembilan tahun tapi dia masih melihat saya tidak memakai ibu sana sampai dia remaja tapi dia tidak mau saya melihat dia tanpa ibu sana ketika dia udah sebelas tahun karena mungkin sudah puber sudah tanda-tanda keremajaan sudah muncul jadi rasa malunya tuh muncul gitu tapi paling tidak tuh waktu itu saya secara apa ketika itu saya mau mengajarkan dia begitu sesuatu yang alami dan saya memberikan dia buku juga tapi menurut saya itu yang lebih ke interaksi antara kita gitu itu yang ya itu buku oke oke tapi tapi gak bisa cuman buku aja itu kan cuman sifatnya intelektual tapi itu mesti sesuatu yang sifatnya emosional ya harus-harus penuh dengan kehangatan gitu ya dan itu menimbulkan trust gitu kepercayaan wah teman-teman inspiratif sekali ya diskusi wawancara saya ini bersama penulis handal Julia Surya Kusuma di pameran buku Frankfurt, Jerman terima kasih ibu Julia Surya Kusuma atas waktu dan tempatnya semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau mungkin di Jakarta ya teman-teman itu tadi video saya bersama Julia di sebelah sini kamu bisa lihat video saya sebelumnya jangan lupa like subscribe and share kalau kamu suka video ini dan sebagai bentuk kedukungan terhadap pendidikan seks di Indonesia saya Wita Wanita undur diri sampai jumpa di lain kesempatan secepatnya bye bye mwah mwah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax